Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali kita akan bermain Your Bizarre Adventure Oke teman-teman, akhirnya Gue main YBA lagi Banyak banget dari kalian ngomongnya Bang, si Moon, kapan si Moon Bikin showcase ya Bang, si Moon Oke Oke, walaupun gue yakin kebanyakan dari kalian Pasti udah pada tau si Moon itu Kayak gimana skill-skillnya ya Cuman gak apa-apa lah teman-teman ya Ini kayaknya terakhir kali gue akan main ini Sampai nanti ada update baru lagi ya Kayaknya teman-teman ya Gue nungguin banget sih karena udah ada Whitesnack Lalu ada si Moon Gue yakin pasti nanti ada Mad in Heaven Pasti ada Mad in Heaven sih Cuman gak tau kapan, mungkin rada lama ya Karena YBA ini emang terkenalnya tuh Dia updatenya lama Tapi bagus gitu update-nya ya Maksudnya stand-stand-nya tuh worth it gitu Untuk nunggu selama itu ya Untuk update ya Oke cuy, langsung aja cuy Kita lihat Ini si Moon ya Kalau kalian gak tau cara mendapatkan si Moon Gue udah jelasin Kalian bisa lihat di atas Atau kalian bisa lihat di deskripsi di bawah Yang pertama kalian butuh Whitesnack Itu dulu teman-teman ya Dapatkan Whitesnack dulu Kalau gak salah Whitesnack berapa persen ya Kita coba cek ya Di mana ngeceknya ya Kayaknya bisa ngecek deh Ngecek langkah Nah ini nih Oh ini White Poison 1% coy Wow White Poison tuh 1% cuy 1% Sama langkahnya kayak ini kayaknya The World gitu-gitu ya Oh bahkan lebih langkah lagi Buset Dia paling langkah coy Whitesnack coy Iya Whitesnack paling langkah Buset 1% Oke Jadi kalian masih dapetin Whitesnack dulu teman-teman Abis itu kalian baru bisa evolve ke si Moon ini ya Atau Gimun disini namanya ya Oke kita lihat dulu skillnya apa aja Skill risk Stand skill Oke let's go Kalau kita ke kiri Kita kiri dulu ya Pilot Oke Ini kayak pilot Kayak Whitesnack ya Whitesnack bisa dipilot juga Ini untuk nambahin speednya Oke Ini buat nambahin range Ya betul Nambahin range semua ya Dan ini kalau gak salah Skill namanya surface inversion punch Oke Dia pencet Y ya Gue apain dulu nih Keynya dia pencet Y Lalu kalau kita ke kanan Ada gravitational shift Dia pencet Z Ke atas ada gravitational negation Gue baru tau nih Gravitational negation Gue ke main gak perhatiin Ada skill ini juga Ini buat apa nih Negate all incoming attack Oke Counter maybe Atau apa Gak tau Kita coba lah ya Ada precision juga Ada time stop resistance Kita bisa coba nih Yang time stop resistance Kita coba lawan Jotaro aja Atau lawan Dio Siapa tau bisa Lalu ini ada Upper cut to the moon Ini apa ya Graffiti Oh ini gravity upgrade Graffiti upgrade Untuk gravitational shift Oke Oke Dan ini Upper cut to the moon Pencet T Jadi keynya itu pencet T Lalu yang ini pencet Y Gampang Ini pencet Z Yang negate Yang negate itu pencet X Udah ya Pilot Pilot pencet H Oke Udah itu doang ya Let's go Kita coba langsung coy Kita coba ya Ini bentuknya kayak gini temen-temen Si moon tuh Keren sih GG sih GG sih Oke langsung aja coy Kita baraj dulu baraj Barajnya cuma 1 damage What Untuk Untuk stand 1% Itu kecil banget sih damage barajnya Tapi oke lah ya Kita coba Z dulu Gravitational shift kayak gimana Gravitational shift Kayaknya kayak Bikin lemot musuh Dan kita terbang Kita jadi bisa kayak gini coy Terbang-terbang kayak gini coy Kocak Oke Tapi musuhnya kayaknya cuman Apa jadi kayak lambat Sebentar gitu doang loh Iya gak sih Apa gue salah ya Dan dia ngedamag Damagenya juga gak gede lagi Kecil ya Oke kita coba dulu Yang T mungkin ya T tadi apa Upper cut ya T upper cut bukan Ya T itu upper cut to the moon Ya Kayak gimana bentuknya Wow oke Wih gila sakit banget coy Sakit banget Mati dulu Sana mati kamu Mati kamu tuh Bye Kita coba lagi Gravitational shift Gue masih Gue gak ngerti ini skill apa Gravitational shift hanya untuk Bikin kita bisa lempat tinggi kah Atau apa Dan ngedamagenya juga Damagenya kecil banget ya Dan cooldownnya lama Lihat coy Cooldownnya lama banget Buset gravitational shift Yang lain cepet loh Yang surface cepet nih Coba surface Tuh surface cepet banget Cooldownnya Maksudnya yang upper cut Upper cut to the moon ya Oh surface Surface yang ye ya Coba coba Kita coba surface dulu Ye ye Kita coba ya Ye Aduh gak kena ibu Salah coy Salah coy Sabar coy Kita coba lagi Salah salah Ye Wow Gue pikir cuman Damagenya pas kita pukul gitu Terus dia jadi berhenti Ternyata gak dia mentah lagi coy Surface Gila sakit banget Gila pukulan pertamanya sakit banget Wow Meledak lagi Dan Kena damage per second lagi What Sakit banget itu Sakit banget Buset Karena pukulan 18 Terus kena mentalannya lagi 18 lagi Terus dia kena damage per second lagi Pas dia jalan Wah kige sih Wah kige sih Upper cut aja gak segede gitu damage ya Ini upper cut ya Upper cut cuman 12 Pas mental ke bawah 12 lagi Udah gitu doang Gak gitu doang sih Sakit juga Tapi maksudnya Gak sebanding banget sama Apa yang surface tadi ya Yang surface gg banget coy Kita coba yang Negget Negget Coba negget Ini negget tuh gue yakin Pasti counter sih Coba Negget all damage ya Jadi kayak kita Menghilangkan semua damage Mungkin kayak gimana Coba Masaka Oke Kok itu gg banget sih Oh ini skill gg coy Enak banget Maksudnya pake simun Atau pake jimun namanya Oh gila enak banget Wah gg sih Ini kayaknya gampang Ngelonjo taro ya Semua skillnya Crowd control Jadi yang pencet X itu kalian Crowd control ya Jadi kalo misalnya Kalian dipukul Lalu kalian pencet Gravitational negation Yaitu Buttonnya X Itu dia tuh Kayak akan langsung Telungkup ke tanah gitu loh Gila kayak Skill apa ya Echoes Act 3 Mirip ya Mirip Echoes Act 3 Karena emang ya Simun itu kekuatan utamanya Gravitasi sih ya Emang ya Kita coba lagi Negget Gue demen banget Lihat animasinya negget Negget Mampus lo Makan ya perkat udemun Enak banget Cuman dia gak ada damage-nya ya Yang negget itu dia gak ada damage-nya ke musuh ya Cuman overall sih Wah the best sih Overall enak sih ini Ini enak sih Jadi simun aja udah enak ya Padahal pas jadi white flag Kayak gak ada damage gitu loh Kayak gak ada apa-apanya gitu Pas masih jadi white snack ya Pas berapa jadi simun Buset Walaupun skillnya dikit sih Skillnya dikit ya Kalau dibandingin sama Kayak Star Platinum gitu-gitu Skillnya tuh lebih dikit Cuman Sakit parah Kita coba lawan Jotaro oke Coba lawan Jotaro nih kayak gimana Gue penasaran nih Apakah kita Bisa langsung menang Karena gue udah lama nih Gue pasti kaku sih Cuman kita coba aja loh temen-temen ya Dan oh iya temen-temen Menurut kalian gimana temen-temen Apakah Nanti Made in Heaven Akan lebih susah Apa Apa gampang dapetinnya Ini simun aja Menurut gue udah cukup susah Gak susah banget sih Sebenernya cuman Dapetin Dio Diary doang ya Yang susah cuman itu doang Dapetin Dio Diary Apakah Pas nanti jadi Made in Heaven Akan jadi serumit Waktu untuk Ngedapetin Task Task X4 Siapa tau ya Mungkin ya Kalau Task X4 itu emang udah Parah si Rumitnya parah banget ya Dia butuh banyak banget item Udah gitu suruh nunggu NPC Yang nge-spawnnya random lagi Gue harap nanti Pas udah jadi Made in Heaven Gak bakal serumit itu ya Mudah-mudahan ya Tapi kalaupun susah Gue yakin pasti worth it sih Karena YBA tuh Kalau bikin stand Dia memang lama Tapi worth it gitu ya Kayak Kayak Tas Tas gitu worth it banget Dia lama banget loh update-nya Tas Tapi cuman worth it gitu kan Gak ada item kah Kalau di VIP Itemnya lama banget nge-spawnnya Sumpah Gue saran kalian Kalau kalian pengen nyari item Jangan ke VIP dah Lama banget Spawnnya Bang Deo Namanya Deo Namanya sekarang dirubah ya Aduh jadi aneh-aneh aja Enemy of the Jomamas Oke siap Namanya Jomama ya Bukan Jotaro Jomama Siap Jomama gak tuh Oke Jomama Oke siap Oke Aku akan melawan Jomama Bapak Deo Aduh namanya aneh-aneh banget Oke let's go Pertama kali kita langsung Surface mungkin Atau kita negate dulu Dia pasti langsung ngebarat sih Coba surface dulu ya Gak kena Oh kena kena Tuh kan Oh mampus Oh Tuh crowd control cuy Crowd control cuy T Hmm Upper cut to the moon Makan tuh Ini enak banget sih Ah yang pilotnya kita belum coba cuy Yang pilot kita belum coba ya Ntar pilot kita coba deh Sabar sabar Gue mau negate dulu Negate Mampus lu Jotaro Surface Upper cut Upper cut Oh belum bisa Upper cut Oh tidak Barats 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 Mati kau Jomama Gravitational dulu Gravitational Ini gak tapi sih Gue gak ngerti dah Oh iya kayaknya gak buat slow gitu cuy Tapi cuma sebentar gitu loh Upper cut Oh ini gampang banget sih Terlalu easy coy Apaan nih Udah gitu dia ada Ada time stop resistance lagi Walaupun cuma beberapa detik ya Ih gila mentalnya jauh banget Yailah dong Gara-gara mentalnya terlalu jauh Aduh Ngespawn ulang dia gak tuh Yaudah lah ya Yaudah lah ya Mau apa lagi Makan nih surface Gak kena lagi surface gue Koblang Ini hitnya gimana sih Hitnya aneh banget Coba teh dulu Upper cut Makan tuh upper cut gue Sakit sih Not bad sih Sakit banget sebenernya Makan tuh surface Ini yang surface yang paling sakit sih Gigi banget ini Lihat nih damage per secondnya coy Dia tuh kayak kena damage per second aja gitu Neket Makan tuh Makan nih upper cut to the moon Enak banget ada skill neget coy Gigi banget nih buat ngelawan Buat PvP sih Pasti enak banget coy Hmm Bahkan mungkin bisa ngalahin King Crimson mungkin Mungkin ya Gue gak tau juga Makan nih surface Ini bakal time stop gak sih Neget lagi kita bisa neget lagi nih Eh gak bisa gak bisa gak bisa Gravitational shift Oke Iya jadi kayak ngeslow ya Gravitational shift itu Surface Dia bakal time stop Dia bakal time stop Enggak oke Upper cut to the moon Let's go Gak kena Mantap Barats 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 mau gak mau Barats Walaupun Baratsnya menurut gue Gak begitu sakit sih Damagenya cuma satu ya Oh kalau kita gravitational shift itu dia juga bisa Lompatnya tinggi-tinggi gitu coy Tuh Kita bisa gerak tadi ya pas time stop ya Tapi cuma sebentar doang sih Cuma sebentar doang Gak lama gitu ya Time stop resistance ya Au 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 Barats 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 Mati Bye Gampang sih Gampang sih Kita coba pilotnya ya Ini pilotnya kayak gini nih Jaraknya gitu Kita lihat jaraknya Dari situ Kesini mungkin Bisa gak sampai terowongan gitu Gak bisa kayaknya sih Bisa gak bisa Wih gila bisa dong Eh gak bisa ya Oke mentok sampai sini coy Mentok nih Not bad Not bad Kita coba langsung surface Pasti langsung mati sih Gak mungkin hidup coy Mati Bah gila lihat Ini permasalahan dari EBN Yang gue gak suka nih Karena gak jelas gitu ya Gak jelas kok kayak gitu Lagi 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 Karena dia kejauhan dari player kita Dia jadi kayak apa ya Kayak kereset gitu loh Upper cut tuh demun Makan tuh Gigi banget sih Gigi banget sih Gak boleh sampai ke master gue loh Gak ada Pergi gak loh Ini Kalau kita kayak gini Tent kita bisa diserang gak ya Gue gak tau nih Upper cut Eh salah Surface Gila yang surface ini Satisfying banget Anjir Efeknya sama yang T juga satisfying nih Jadi kayak pen ya Catchy baku tense coy Eh tidak Ayo balik lagi Tidak boleh Gigi juga Oke Itu aja temen-temen Untuk Seamun Gue harap gue udah cover semuanya ya Coba kita cek ulang lagi Gue harap gue udah cover semuanya Neget Udah tadi yang Ini neget enak banget nih Pake temen-temen Neget enak banget coy Lalu ada gravitational shift Yang kayaknya cuma buat musuh Ngeslow sedikit Mungkin Gue gak tau juga Lalu udah upper cut tuh demun Ini lumayan banget Karena dia crowd control Musuhnya jadi kayak ke stun ke atas ya Tapi ya Kalian gak bisa nyerang Pas dia ke atas Lalu ini cuy Yang paling enak cuy Ini skill paling GG nih Surface inversion punch Ini GG banget buzet Sakit banget coy Karena dia udah kena damage Satu kali pukul 18 Terus dia kayak mentah lagi Kena knockback lagi 18 Lalu abis itu Kalau dia jalan Itu damage per second lagi coy Itu GG banget sih GG banget sih Selebihnya sih kayak biasa aja Stand rest oke lah ya Time stop resistance oke lah ya Neget juga Neget juga OP sih Neget juga OP Ini gravitational shift yang menurut gue Biasa aja sih Skill yang biasa aja Gravitational shift Walaupun ini kayaknya Gue gak tau buat apa ini ya Gue masih gak ngerti sih temen-temen ini Kayak buat lompat tinggi gitu doang loh Gue pikir udah terbang gitu ya Ternyata gak bisa Cuman Yaudah begini doang gitu Nanti malam kita akan live Allstar Tower Defense temen-temen Kita akan lihat ada update apa aja Disitu temen-temen ya Oke itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian Supaya channel kita semua mengembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya